Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Review pertandingan antara Manchester United menghadapi Southampton Tampil dengan line up komposisi yang berbeda dengan match sebelumnya Ada pemain yang diberikan kesempatan dari awal ya Pemain seperti Christian Eriksen, seperti Amadialo dimainkan duluan Menimbulkan pertanyaan sebenernya bagi gua secara ringan amatiran Kenapa? Karena ya kenapa Christian Eriksen Christian Eriksen dengan Maino ini kombinasi bertahannya tidak cukup bagus Manchester United memulai pertandingan dengan berusaha untuk mendominasi pertandingan ya Mendapatkan beberapa momentum Salah satunya dari Joshua Sirksi ada peluang di depan gawang dari Aaron Ramsdale Tidak bisa dimanfaatkan Southampton sendiri mereka menurut gua secara ringan amatiran Berusaha untuk menerapkan apa yang Liverpool lakukan di pertandingan sebelumnya Dengan berani menekan pemain Manchester United ketika sedang build up ya Dengan menempatkan 4-5 orang di daerah pertahanan Manchester United Dan juga ingin melakukan transisi dengan cepat Untuk bisa mendapatkan momentum dan juga peluang yang bisa mereka manfaatkan menjadi goal Mereka juga berusaha untuk mengeksploitasi sisi kiri dari Manchester United Yang dijaga ataupun ditempati oleh Diego Daro Tyler Dibling dan juga Yukinari Sugawara Ini ditempatkan untuk dalam tanah kutip meneror ya sisi kiri dari Manchester United Yang tadi memang nampak kesulitan di babak pertama Southampton sendiri mereka berusaha untuk mendapatkan momentum dan juga peluang Ada peluang dari awal ya Ada syuting ke arah gawang tapi masih bisa disave oleh Andre Onana Setelahnya di menit ke 30 sekian tadi Mereka mendapatkan penalti di babak pertama di menit ke 33 Ya Dibling bisa lepas dari pengawalan Diogo Dalo Diogo Dalo telat dalam melakukan tackling dan jelas itu penalti Hanya saja ada penyelamatan yang luar biasa premium dari seorang Andre Onana Andre Onana sebelum penyelamatan penalti pun juga menurut gue tampil tangguh di lini belakang Manchester United Ada syuting yang dihalangi dari ataupun di blok oleh Andre Onana Bagaimana dia momentum memotong bola, crossing dan lain-lain mengkoordinasi lini belakang Menurut gue tampil bagus di situasi yang sebenarnya agak mengkhawatirkan Lini belakang Manchester United Tadi Diogo Dalo juga ada situasi kesalahpahaman di lini belakang Yang akhirnya Sugawara bisa melakukan syuting ke arah gawang yang masih di blok oleh Metas Delih Metas Delih juga by the way tampil sangat tangguh di lini belakang Manchester United Ini sekaligus juga menjawab keraguan dengan dua penampilannya bersama dengan tim nasional Belanda Dimana dia ada peran di terciptanya gol bagi lawan-lawan Belanda di dua pertandingan tersebut Tapi di pertandingan ini dia tampil tangguh, tampil solid bahkan mencetak gol Kembali lagi ke tendangan penalti dari Southampton Bisa dibaca dengan sempurna oleh Andre Onana Dan ini merupakan momentum Setelahnya, dua menit setelahnya Manchester United bisa mencetak gol duluan melalui Metas Delih Dan dengan situasi seperti itu artinya Southampton gagal untuk mencetak gol dari penalti Dua menit kemudian mereka justru ketinggalan Ini ada efek secara mental menurut gue di atas pertandingan Yang membuat mereka ini down Dan setelahnya Manchester United justru keluar lebih berani Melakukan agresivitas yang menguasai pertandingan dan juga possession Lalu ada gol juga yang tidak kalah cantik yang diciptakan oleh Marcus Rashford Dua gol di babak pertama by the way Sama-sama ada set piece ataupun juga bola mati di sana Tapi gol dari Marcus Rashford juga tidak kalah cantiknya ya Menurut gue dia placing bola di sudut kiri gawang Arom Ramsdale Dimana sangat sulit untuk bisa digapai Dan ya situasi 2-0 bagi Manchester United di babak pertama ini sangat nyaman Di babak pertama ada kesulitan di lini tengah oleh Manchester United Dimana agresivitas dari pemain Southampton ini menghalangi Manchester United ketika ingin melakukan build up Kobe Maino ditarget betul di sana Sehingga dia nampak kesulitan bahkan mendapatkan kartu kuning Untung Christian Eriksen menurut gue bisa menambal penampilan tersebut Sehingga Manchester United bisa beberapa kali mengalirkan bola sampai dengan ke depan Nah ketika live commentary gue katakan salah satu solusinya adalah Oke bisa menggantikan Kobe Maino Iya tapi itu bukan solusi satu-satunya Ada solusi lainnya itu adalah bagaimana pemain depannya Dalam hal ini adalah Joshua Sirikse ataupun juga Bruno Fernandes Ini bisa lebih sering untuk drop ke lini tengah Membantu ketika build up Karena beberapa kali di babak pertama ketika Joshua Sirikse mau melakukan hal tersebut Ada tenaga ekstra Ada orang ekstra di lini tengah Manchester United untuk bisa membantu proses build up Nah di babak kedua ya itu lebih sering dilakukan oleh lini tengah Manchester United Artinya Joshua Sirikse turun ke lini tengah Bruno Fernandes pun juga demikian Sehingga ya ada tambahan ekstra tenaga di sana Manchester United lebih enak bahkan mendominasi hampir sepanjang babak kedua Luar biasa Lalu di sisi kiri juga gue melihat ada instruksi yang berbeda Nampaknya yang diberikan kepada seorang Diogo Dalo Jadi dia tampil lebih agresif Dan ini membuat dobling ya Yang babak pertama bisa banyak mendapatkan ruang untuk melakukan one on one dengan Diogo Dalo Ini tidak bebas Sehingga secara keseluruhan di tengah Manchester United lebih dominan Di sayap-sayapnya pun juga seperti itu Nyaris sangat dominan Di babak kedua Manchester United terus berusaha untuk mencari peluang dan juga momentum Mereka dapatkan hal tersebut hanya saja ketajaman ya Sekali lagi ini belum bisa dimaksimalkan Walaupun juga di sisi lain Aaron Ramsdale tampil cukup bagus di bawah Mr. Southampton Dia banyak melakukan penyelamatan Lini belakang dari Southampton pun juga sangat dipaksa berkerja keras oleh para pemain Manchester United Manual Ugarte akhirnya diberikan debut oleh Eric Ten Hag di pertandingan tadi ya Menggantikan pemain dari Manchester United Christian Eriksen Mazrowi digantikan oleh Harry Maguire dan Rashford digantikan oleh Garnaccio Pergantian yang menurut gue juga make sense Karena pemain-pemain tersebut memiliki menit bermain yang tinggi terutama dengan tim nasionalnya masing-masing Ataupun juga perjalanan ya Dari tempat mereka bertanding bersama dengan tim nasionalnya masing-masing Lisandro Martinez pun juga diganti oleh Johnny Evans Setelahnya Matthijs Delich Ini yang mengkhawatirkan ya nampak ada gangguan dengan kakinya Sehingga diganti oleh Kasimero Semoga situasi fisik kebugaran ini tidak banyak terganggu ya Karena ya fakta bahwa banyak pemain terlibat di international break Bersama dengan tim nasionalnya masing-masing Bukan hanya soal pertandingan Tapi juga traveling Ataupun juga perjalanan ini juga harus diperhatikan Dan di babak kedua Manchester United sangat mengkontrol pertandingan menurut gue ya Mengkontrol betul-betul Kontrol ini dilihat bahwa ya Tempo dimainkan Mereka tidak selalu terburu-buru Mereka tidak selalu tampil dengan speed tinggi Ada kalanya mereka tarik ke belakang Ada kalanya mereka betul-betul diatur temponya Karena ya mereka sudah unggul 2-0 Mau 2-0, 3-0, 4-0 dan selanjutnya Intinya tetap 3 poin Dan yang terpenting juga adalah Jangan memberikan Southampton momentum Dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai ada kebobolan Karena situasi 1-2 katakanlah Ini bisa sangat merubah dinamika di atas lapangan Manchester United akhirnya bisa menutup pertandingan Dengan goal dari Garnaccio Dengan menurut gue skema yang sangat rapi Skema yang terlihat jelas ini dilatih ya Menurut gue secara dengan amatiran di lapangan latihan Dan finishingnya pun juga keren Menutup pertandingan yang sempurna Menurut gue bagi Manchester United 3-0, 3 goal Kenapa gue bilang sempurna? Karena oke ada kesulitan Ada tantangan di awal babak pertama ya Tapi semua pemain terlibat dalam 3 poin ini Mulai dari Andre Onana sampai dengan Joshua Sirkse Yang menurut gue juga tampil semakin baik Di lini depan Manchester United Dia ngedrop ke lini tengah Dia bergerak secara Lebih cair Hanya saja sayang tadi Ada beberapa peluang yang gagal Dimanfaatkan oleh Joshua Sirkse Baik itu peluang di babak pertama Maupun juga di babak kedua Kurang lebih seperti itu ya Sobat Football United Review pertandingannya Gue sangat puas Ya akhirnya bisa mendapatkan 3 poin Dengan penampilan yang secara umum ya Dari 2 babak Gue nilai sebagai penampilan yang bagus Gue puas ya Dengan pertandingan kali ini Bagaimana mursobat Football United? Pertandingan tadi Siapa kira-kira man of the match-nya? Gue belum mau berbicara terkait dengan man of the match Karena akan gue simpen untuk dialog dengan Member dari Football United ya Selanjutnya Bagaimana mursobat Football United? Jangan lupa like, shulat, dan juga subscribe Yang mau join Gue buka kesempatan untuk join Sebagai member di channel Football United Sekali lagi jangan lupa like, shulat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!